Halo semua, kembali di channel ini bersama saya Rifqi Hwanuddin. Beberapa waktu lalu saya menemukan bahwa ada aplikasi yang mirip Jamboard, Google. Sebelum itu, kamu mungkin bisa melihat video tutorial bagaimana saya menggunakan Jamboard. Dicek aja di playlist. Kemudian, saya menemukan Miro, aplikasi yang sedang Anda lihat ini. Bisa kita gunakan untuk berbagi coretan, tapi bukan merupakan video streaming. Tentu hal ini adalah kelebihan, keuntungan yang bisa kita manfaatkan ketika kuota data tidak tersedia melimpah. Langsung saja, ini bagaimana saya menggunakan Miro. Pada sebuah proyek bernama Program Studi, misalkan saya ingin bekerja sama dengan rekan-rekan saya, kita buat Newboard, kemudian Newboard ini kita beri nama. Saya beri nama tes, kemudian dia akan membuka sebuah lembar kerja baru. Ada banyak template. Kemudian biasanya kita perlu membuat sebuah frame. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Jika kamu penasaran, kamu bisa bertanya. Ini adalah frame bidang kerja kita, yang di dalam frame maupun di luar frame itu bisa dilihat oleh orang yang kita bagi. Ini saya sedang menggunakan alat pensil. Ini adalah contoh saya membuat goresan di frame ini. Lalu bagaimana saya membaginya? Cukup klik share. Kemudian anyone with the link dari no access, kita ubah menjadi can view. Itu jika kita mengizinkan orang lain untuk melihat saja. Kamu juga bisa mengganti dengan can comment atau can edit, atau bahkan no access. Copy link. Salin, kirim ke orang yang ingin Anda izinkan. Jadi inilah tampilan pada halaman klien. Kita coba seberapa responsif goresan yang bisa kita kirimkan untuk berbagi seperti ini. Ya, ini adalah demonstrasi singkat bagaimana saya menggunakan Miro untuk berbagi goresan pada papan. Semoga video ini bermanfaat. Klik like dan subscribe jika Anda ingin menantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.